Penularan virus corona hingga kini masih terus terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dengan masih bertambahnya kasus baru COVID-19. Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Selasa 8 Juni 2021 menunjukkan adanya penambahan 6.294 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 1.869.325 orang. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020 lalu. Ada pun informasi ini dapat diakses publik melalui situs covid19.go.id. Dari data yang sama, dalam sehari diketahui juga terdapat penambahan 5.805 orang yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Sehingga total pasien COVID-19 yang sembuh di Indonesia kini mencapai 1.717.370 orang sejak awal pandemi. Akan tetapi pemerintah juga masih mencatat adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Ada pun pada periode 7 hingga 8 Juni 2021, terdapat 189 pasien COVID-19 yang tutup usia. Sehingga angka kematian akibat COVID-19 kini mencapai 51.992 orang sejak awal pandemi. Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat ada 99.963 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif ini ialah para pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 94.682 orang yang berstatus suspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng